Penerapan pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP di pengadilan tinggi atau PT Bandung mempercepat dan mempermudah pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan. Apalagi di masa pandemi COVID-19, keamanan masyarakat dalam menggunakan layanan di pengadilan tinggi Bandung dijamin dengan protokol kesehatan dan digitalisasi. Penerapan pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP di pengadilan tinggi atau PT Bandung telah mulai diterapkan sejak tahun 2018. Penerapan PTSP tersebut disambut baik masyarakat pencari keadilan karena mempermudah dan mempercepat layanan terhadap mereka. Seperti yang diungkapkan beberapa advokat ini, mereka merasa terbantu dalam membuat ataupun memverifikasi e-court hingga membuat SIPA dengan adanya PTSP. Alhamdulillah kalau di PT Bandung ini sudah ada SIPA, sistem informasi penyumpahan advokat, sangat memudahkan bagi kami dalam pengajuan penyumpahan. Dan kedua yang paling penting adalah nanti dalam rangka pelayanan purna penyumpahan, yaitu dalam legalisir BAS. Pendidikasi e-court. Gimana nih tanggapan bapak dengan pelayanan ini? Pelayanannya sangat memuaskan dan sangat mudah, gratis. Terima kasih untuk pengadilan tinggi Jawa Barat Bandung atas semua yang telah dilaksanakan untuk pengacara-pengacara atau avokat. Apa nih kesini? Data ekor. Gimana nih pendapatnya tentang pelayanan disini? Baik, saya sangat dibantu dalam melaksanakan ini ya pendapatan ekornya, walaupun mungkin rada sedikit ini, takut dibantu dengan baik. Sejak diterapkannya PTSP, layanan bagi masyarakat pencari keadilan dapat diakses secara cepat, mudah, transparan, terukur dan terjangkau, serta menghindari kontak langsung antara pengguna layanan dengan aparat pengadilan. Pengadilan tinggi Bandung berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat sehingga layanan yang diperoleh masyarakat itu bisa lebih baik, lebih mudah, lebih cepat, lebih murah dan lebih sederhana. Selama masa pandemi COVID-19, keamanan masyarakat pencari keadilan pun dijamin dengan penerapan protokol kesehatan seperti disediakannya alat cuci tangan, pengukur suhu tubuh, dan diterapkannya jaga jarak antara petugas pelayanan PTSP dan pengguna layanan dengan penggunaan sekat. Budi Hartati, Bandung TV